Penyerang Bali United, Sutanto Tan, kemarin mulai mengikuti seleksi timnas U23 di Sidoarjo, Jawa Timur. Sutanto adalah satu dari 27 pemain yang berpeluang memperkuat skuad Garoda Muda. Ada yang beda di training center timnas U23 di Sidoarjo, Jawa Timur kemarin. Sosok anak muda berkulit putih ala boy band Korea ikut berlatih. Dia adalah Sutanto Tan, pemain keturunan Tiongkok yang pernah merumput di Liga Singapura. Sebagai striker, Sutanto saat ini membela Bali United Pusam yang diarsiteki Indra Shafri. Saat merumput di Liga Singapura bersama Hogang United, Sutanto mencetak 9 gol dari 11 penampilan. Selain Hogang, Sutanto juga pernah membela Gelang United di musim 2010-2011. Sarat pengalaman dan tajam di lini depan membuat Sutanto masuk daftar 27 pemain yang dipanggil Aji Santoso untuk mengikuti seleksi timnas U23. Dari 27 pemain calon penghuni skuad Garoda Muda, terdapat 4 striker. Sutanto harus bersaing dengan Joko Prayetno dari persijab Cepara, Ali Al-Akhya Persita Tanggerang, dan pemain non-klub Ahmad Ihwan. Sutanto berharap penampilannya bisa mencuri perhatian Aji Santoso, sehingga dia masuk skuad inti timnas U23 yang akan bertanding di kualifikasi Piala Asia U22 akhir Maret ini dan SEA Games Singapura, Juni mendatang. Untuk sementara ini saya sangat senang bisa berada di Sitwojo bersama timnas U22. Semoga di sini saya bisa memberikan yang terbaik untuk negara. Sudah merasa kompak dengan pemain lain? Kalau merasa kompak saya sudah bisa bersatu bersama teman-teman. Kami semua sudah bisa berbagi, semuanya sudah kemana. Bergabungnya Sutanto Tan diharap bisa memberi warna bagi skuad Evan Dimas dan kawan-kawan. Sekaligus mengembalikan romantika era Tan Liong Ho dan Tio Him Chiang yang bersama Ramang sukses menahan Uni Soviet 0-0 di Olimpiade Melbourne 1956. Frederickus Hardianto, Berita 1, Sidoarjo, Jawa Timur.